Museum Muhammadiyah yang berlokasi di Kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan resmikan pada 14 November lalu menjadi salah satu ikon baru Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan bersamaan dengan kegiatan muktamar, museum ini sudah dikunjung lebih dari 8.000 pengunjung atau rata-rata 2.000 pengunjung setiap harinya. Museum yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2018 akhirnya dibuka untuk publik setelah sempat tertunda penyelesaiannya karena pandemi kurang dari sepekan sebelum gelaran muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Kini museum hadir menjadi ikon baru Muhammadiyah terutama bagi warga persyarikatan yang berkunjung ke kantor pusat Muhammadiyah. Hadirnya museum Muhammadiyah memberi makna penting bagi perjalanan persyarikatan yang sudah berusia 104 miladiah atau 110 hijriah. Museum mengukuhkan eksistensi Muhammadiyah yang menjadi pilar penting bagi keistimewaan Yogyakarta. Sri Sultan Hameng Kebuwono ke-10 pernah menyampaikan bahwa Yogyakarta memiliki 4 pilar kesejarahan yang penting yakni keraton, Universitas Gajah Mada, Tamansiswa, dan Muhammadiyah. Pernyataan Sultan tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari Yogyakarta, Yogyakarta tidak sekedar tempat kelahiran, tapi Muhammadiyah juga menjadi saksi torehan gerakan Islam berkemajuan yang dilakukan Muhammadiyah lebih dari satu abad. Muhammad Issan kurator dari museum Muhammadiyah yang digagas oleh majelis pustaka dan informasi tersebut menjelaskan kepada jurnalis TV Museh Fulhadi terkait perkembangan museum yang sangat mengembirakan yakni antusiasme warga persyarikatan untuk hadir di museum ini cukup tinggi, rata-rata 2.000 pengunjung per hari. Meskipun baru dibuka tanggal 14 November kemarin, kemudian dimeriahkan dengan mukta war di hari Jumat, hari ini total pengunjung selama sepekan kurang lebih hampir 8.000 pengunjung, dan bisa 2.000 hingga 3.000 pengunjung per hari. Apa pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyai oleh mukta mirin atau pengunjung museum? Ya, beragam sih. Sebenarnya selain pertanyaan yang membuat kami terkesan adalah apresiasi para pengunjung terhadap keberhasilan Muhammadiyah untuk pembangun museumnya. Pertanyaan yang umum ditanyakan itu biasanya ke artefak atau sejarah terkait objek-objek yang kami tampilkan di museum. Kalau paling menarik itu bisa dibedakan ya, ada yang paling menarik dalam hal ini objeknya, atau dalam hal ini spotnya. Kalau spot, ya kita saksikan ruangan ini, ruang pembawa cahaya atau brindle light, ini merupakan backbone atau jantung dari museum. Dan ruangan ini ya banyak mendapatkan atensi lah dari pembangun. Kemudian kalau yang menarik, yang menjadi kebamaan kami, akan kita temukan nanti di ruang 1B yang menceritakan lorong waktu sejarah Muhammad. Sementara itu, seorang pengunjung dari Kota Medan, Rizka Elvira, bendahara pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Sumatera Utara, menjelaskan kebanggaan dan rasa puasnya dapat hadir di museum Muhammadiyah. Sebagai generasi muda Muhammadiyah, museum ini sangat memberi inspirasi dan meneguhkan perjuangan Muhammadiyah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizka Elvira, bendahara umum dari pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Sumatera Utara. Saya sangat mengapresiasi berdirinya museum Muhammadiyah. Seluruhan museum ini sangat baik, menarik, bagus, sangat informatif. Segala yang terlihat itu runtut peristiwanya dari awal hingga akhir, dari awal berdirinya Muhammadiyah sampai di masa sekarang. termasuk juga segala informasi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional serta ketua-ketua Muhammadiyah dari masa-masa. Berbagai rombongan yang hadir di museum ini tampak puas karena bisa menyaksikan perjalanan Muhammadiyah dari awal kelahirannya hingga perkembangannya saat ini. Seiful Hadi memberitakan dari Yogyakarta.